Halo guys, selamat datang kembali di channel ku Muzi Project Yang akan saya bahas kali ini adalah metode koteng batu alam Berikut adalah kondisi permukaan batu alam sebelum dikoteng Hal yang perlu diperhatikan sebelum koteng yaitu Batu yang akan dilapisi koteng harus dalam kondisi bersih dari kotoran, debu, minyak, atau sisa semen yang menempel Oleh karena itu, kita lakukan perapian permukaan batu alam dengan menggunakan gerinda gagang mangkuk besi Lakukan perapian secara berulang agar hasilnya lebih maksimal Dapat kita lihat, ini adalah hasil proses perapian Sebelum memasuki proses koteng, saya akan menjelaskan material yang saya gunakan Di sini, saya menggunakan propan stone care pelapis batu alam tipe SC80SB Dove Propan stone care adalah pelapis batu alam yang terbuat dari bahan akrilik solvent base Propan stone care memberikan perlindungan maksimal pada batu alam Serta menonjolkan keindahan corak batu alam sehingga menjadi lebih indah dan artistik Ada pun keunggulannya yaitu Tahan terhadap cuaca, anti lumut dan jamur, daya lekat yang kuat Menampilkan keindahan corak batu alam, serta menahan air sehingga tidak meresap ke pori-pori batuan Inilah 5 keunggulan menggunakan propan stone care Ada pun data teknisnya sebagai berikut Setelah penjelasan tadi, langsung saja kita lihat proses pelaksanaan koteng Lakukan secara merata pada permukaan batu, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan Selanjutnya, untuk hasil lebih maksimal, proses poteng batu alam dapat dilakukan sebanyak 2 kali pengecatan Sebelum memberi lapisan yang kedua, tunggu terlebih dahulu sampai lapisan pertama agak gering Kira-kira 10-20 menit Berikut adalah hasil akhir koteng batu alam Untuk setiap jenis batu alam, tipe koteng juga berbeda-beda Hal ini disesuaikan dengan tingkat kekerasan dan pori-pori yang dimiliki oleh batu alam itu sendiri Ini adalah perbedaan permukaan batu alam sebelum dikoteng dan setelah dikoteng Yang kiri sebelum dikoteng dan yang kanan setelah dikoteng Demikian penjelasan saya untuk metode pelaksanaan koteng batu alam Semoga video ini bermanfaat ya guys Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tinggalkan like dan komen dan juga subscribe ya guys Terima kasih sudah menonton